Hai guys kembali lagi dengan TechSuma disini jadi pada video percobaan berikutnya sebelum maaf sebelumnya saya sudah mencoba untuk menggunakan dua monitor melalui satu slot HDMP dan satu slot USB Type C hanya saja waktu itu percobaan tidak berhasil jadi saat ini setelah mencoba mendapatkan satu buah adapter USB Type C ke HDMP lain dan saya akan kembali melakukan percobaan Apakah memang tetepnya tidak men-support dua monitor atau USB-nya USB adapternya yang mengalami gangguan atau masalah Oke kita langsung coba untuk mengetesnya disini saya sudah menyiapkan dua buah kabel HDMI yaitu satu ke monitor LG kemudian satu lagi akan terhubung terhubung ke monitor Asus jadi kita akan pertama kita coba hubungkan HDMI slot HDMI ke monitor Asus Oke monitor Asus sudah sorry monitor LG sudah terhubung sekarang kita akan coba menghubungkan ada yang ini milik monitor Asus USB Type C Oke kita buka dulu adapternya Oke jadi bentuk adapternya seperti ini ya jadi ini menuju USB Type C kemudian ini adalah konektor ke HDMI nya Oke kita akan coba Oke apakah berhasil ya apakah berhasil untuk konektor ini Oke jadi dengan USB Type C kita dapat menggunakan 2 monitor jadi 3 monitor ya termasuk 1 monitor milik internal laptop ini Oke coba kita atur di display settingnya dulu Oke jadi disini akan terdapat 3 monitor yaitu 2 yang terhubung dengan USB Type C dan HDMI tadi dan satu adalah monitor Oke jadi kita pilih distors Abbott ekstra monitor oke jadi tes kita ini sudah berhasil ya jadi kita bisa menggunakan dua monitor display dengan menghubungkan ke laptop Lenovo iLegend Z520 dulu jadi dapat disimpulkan bahwa tes sebelumnya itu mengalami kegagalan karena masalah di adapternya jadi setelah saya mengganti adapter dengan adapter baru oke kita sudah dapat menggunakan dua monitor jadi dari tes ini dapat disimpulkan bahwa USB type-c itu dapat digunakan sebagai display out pada ini pada untuk menghubungkan ekstra monitor tapi yang harus kamu perhatikan adalah apakah USB type-c pada laptopmu itu mendukung display adapter jadi kamu dapat googling untuk spesifikasi lengkap laptopmu jadi disana akan tercantum apakah USB type-c pada laptopmu itu sudah mendukung display out jadi jika sudah mendukung maka kamu dapat menggunakan ini adapter USB type-c ke HDMI untuk dikonekkan ke ekstra monitor Oke demikian video tes kali ini jika kamu menyukainya silahkan klik like kemudian jika ingin mendapatkan video review atau tes lainnya silahkan subscribe Oke demikian video kali ini Oke terima kasih kasih telah menonton video ini sampai jumpa